Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat otomotif Ini jumpa lagi di channel Eko Mandiri Auto ya Channel yang membahas tentang tips perawatan, perbaikan, ataupun tutorial ya Di kesempatan kali ini Kita Sedang memperbaiki Civic Turbo Ini adalah kendalanya ada bunyi geluduk-geluduk di bagian belakang kanan Sebenarnya Petrobenya ini sudah ketemu Kemarin kita akali dulu karena Superior partnya itu harus inden dan kebetulan mobilnya mau dipakai Jadi kemarin kita ganjel dan Sudah Hilang bunyi geluduk-geluduknya Tapi nanti akan kita bongkar lagi Kita tunjukkan kepada teman-teman semuanya Nanti kira-kira apakah penyebabnya Penyebab bunyi geluduk-geluduk di bagian belakang pada Honda Civic Turbo Oke Nah ini Kemarin sempat kita kira Kalau bunyinya itu berasal dari barang-barang yang ada di bagasi Karena mengingat bagasi mobil ini penuh Banyak barangnya Dan Ownernya juga Mengambil keputusan untuk memberikan shockbackernya Jadi kemarin itu dibelikan depan belakang Dan kita gak nyoba dulu pada waktu itu Gak nyoba dulu Untuk jalan Setelah kita ganti shockbacker Kita coba jalan Pengen tahu rasanya seperti apa Merk shockbacker merk tersebut Pada saat mencoba itu Kita Temukan Kita rasakan ada bunyi geluduk-geluduk Dan ternyata memang itu yang di Tujuan Ownernya itu membeli shock Backernya ya Terus kita cek kembali Ternyata ada komponen yang Sudah kurang layak pakai Kemudian kita sarankan Untuk melakukan penggantian Dan kita belikan Harganya Lumayan sih Tapi ya sesuai dengan kelas mobilnya Ini untuk spare partnya sudah kita belikan Dari toko langganan kita ya Untuk harganya bervariasi Kalau kita cek di online Ada yang Rp100.700.000 Kemudian ada yang Rp1.500.000 Ada juga yang jualnya Rp1.400.000 Dan sebagainya Ini kita buka dulu Untuk pemesanan spare part Dondar Di tempat kami satu hari Datang ya Jadi tidak perlu lama-lama Satu hari datang Oke ini dia Buka disini Buka Nah ini dia Buka plastik Kodepatnya 52670 Strip TBG Strip A02 Ini made in USA ya Kalau original Bentuknya seperti ini Nah kemarin itu Waktu kita Lakukan pembongkaran Penggantian shopbacker Itu karetnya ini Busing tengahnya ini Sudah koca Jadi Timbul bunyi Glutuk-glutuk Pada saat digunakan jalan Bunyinya itu Mirip seperti Ada pipa Ataupun besi Yang gerak Di bagasi ya Untuk proses penggantiannya Cukup mudah Kita tinggal Lepas banyak saja Kemudian nanti Di atas itu Disini Disini ada dua baut 12-an Sama yang dibawah itu Baut 14-an Ikuti terus videonya Nanti biar tahu Proses penggantiannya Pas shocknya Itu kita lepas Liner fendernya Liner fendernya Liner fendernya Disini ya Nanti ada dua baut Untuk kelihatan Kemudian Sama baut yang ada disini Nah itu Kita bisa melepasnya Menggunakan bunci 14 Jadi Dengan melepas ban Bisa Tanpa melepas ban Juga bisa Nunggu proses Pelepasan Support Cekoknya Sedikit kita Ulas Ciri-ciri Kerusakan Support Cekoknya Ya Ini Ini untuk yang rusak Untuk yang bagian kanan Sudah kita ganti Karet yang Damer warna merah Disini Sudah hancur Terus apabila Dipasang Di shocknya Kemudian Bautnya itu Dikerasi Ini nanti Akan kocak Naik turun Untuk yang Masih bagus Dia karetnya Disini Karet yang Damer merah Ini masih utuh Begitu Suka dengan Baliknya Kemarin Kita ganjel Menggunakan Sil rim Di bagian sini Kemudian Kita kasih Ring tebal Sama Di sela-sela Di bagian ini Kita kasih Sil rim Yang besar Dan hasilnya Cukup Aman Sampai Kita nunggu Alatnya Datang Ini Untuk Kondisi Yang sudah Rusak Seperti ini Ini kalau Digoyang Ini akan Timbul kocak Seperti ini Apabila Dipasang Di kendaraan Saat digunakan Jalan ini Nanti akan Menimbulkan Bunyi Duduk-duduk Ini harusnya Kenceng Gak boleh Seperti ini Kita lepas Dulu Tahan Mas Ya Nah Oke Kemudian Kita ganti Yang baru Ini Stoppernya Masih aman Kemudian Ini Spiral Untuk Pelindung Sock Backer Jadi kalau Ini rusak Sebaiknya Diganti sekalian Supaya awet Kurang Lebuh Mas Pesong Lebuh Ini gak Mas Nanti kita Tunjukkan Perbedaan Kondisi Support Sock Yang normal Dengan Yang rusak Bapak Nah Ini Ini gak Ada Kocaknya Sama Sekali Jadi Nanti Kendaraan Akan Terasa Lebih Sinyap Sekarang Kita Pasang Pada Mobilnya Sampai